Selamat malam Jemaat dan Simpatisan GKI Karangkaru. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa di program Mari Membaca Alkitab. Biarlah program ini memberikan kekuatan bagi kami semua. Sebelumnya mari kita menyerahkan pembacaan firman ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Allah Bapak yang baik. Terima kasih di malam hari ini kami boleh kembali membaca firmanmu. Engkau yang menolong memimpin menyertai kami sehingga firmanmu menegukan dan menguatkan kami. Serta engkau menyertai saudara Lukas yang menguraikan firmanmu ini. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Pembacaan di malam hari ini temanya Siapakah Anda? Yang akan diambil dari 1 Tenasalonika 1 ayat 1 hingga 3 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tessalonika yang di dalam Allah Bapak dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kasih harunya dan damai sejahtera menyerpai kamu. Kami selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imamu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dihadapan Allah dan Bapak kita. Dan kami tahu, hei saudara-saudara yang dikasih Allah bahwa ia telah memilih kamu sebab injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus dan dengan sesuatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja diantara kamu oleh karena kamu dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah makit dunia dan akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di makut dunia dan akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imamu oleh Allah. Sehingga kami tidak usah menyatakan apa-apa tentang hal itu sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami, kamu sabut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kami dari murkah yang akan datang. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianeya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberatian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Dan sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil pada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah mencari pujian dari manusia baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami mendapat berbuat demikian sebagai Rasul-Rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu bukan saja membela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih sebab. Kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan cerih telah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil kepada kamu, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan gendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Judea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka dirita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah melimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi Iblis telah mencegah kami. Kami. Sebab, siapakah pengharapan kami atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Atena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk alat dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk mengeluarkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab, juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu, bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia. Supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu, dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu telah menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesusahan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita, yang kami peroleh karena kamu dihadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka, dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya dia, Allah dan Bapak kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah, dan berlimpah-limpah dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus dihadapan Allah, dan Bapak kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam, Saudara. Saudara, Holly adalah siswi kelas 2 SMA yang lincah dan juga muda bersahabat. Karena dia adalah seorang yang ramah, orang-orang tertarik kepadanya. Ia mampu membuat hampir setiap orang nyaman dengan humor dan kebaikannya. Sedangkan, Brad adalah seorang senior yang gemar teknik mesin dan konstruksi. Dia baru saja membangun bagian yang rumit untuk pertunjukan sekolah. Dia bekerja di lapangan hingga larut malam dan tampaknya tidak peduli jika tetap ada orang yang mau menolongnya. Beberapa orang berorientasikan tugas, Saudara. Yang lain lebih senang mempergunakan waktu untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, Rasul Paulus memiliki keduanya. Dia suka bekerja, namun tetap memiliki kasih yang tulus untuk orang beriman, khususnya di Thessalonika. Paulus bahkan menyebut jemaat di Thessalonika sebagai kemuliaan dan sukacitanya. Pertanyaannya, apa yang menjadi kegemaran Anda? Apakah Saudara seorang yang berorientasikan pada tugas? Seorang yang suka bergaul dengan orang lain? Seorang yang penuh dengan ide? Saudara, sebagaimana Allah mempergunakan kegemaran Paulus, Allah juga dapat mempergunakan kegemaran kita untuk menguatkan sesama kita sebagai Saudara seiman. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur engkau berikan kami karunia dan talenta yang berbeda. Dan tujuan semua karunia tersebut adalah untuk membangun jemaat. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami untuk mempergunakan apa yang telah engkau percayakan, apa yang engkau berikan, untuk berdampak bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi sesama kami. Tolong kami untuk memperhatikan bila ada orang yang membutuhkan bantuan kami. Tolong kami untuk mempergunakan semua itu dengan cara yang berkenan juga di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.